Teka informasi lain, pemirsa gerakan anti-radikalisme Institut Teknologi Bandung Gar ITB terlibat perseteruan dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Bahkan pemuda Muhammadiyah mengancam akan melaporkan Gar ITB karena menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin radikal. Laporan Gar ITB terhadap presidium koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Din Syamsuddin ke Komite Aparatur Sipil Negara KASN dengan tuduhan radikal berbuntut panjang. Pengurus pusat pemuda Muhammadiyah berang atas tudingan ini dan mengancam akan menyeret para pelapor Din Syamsuddin kerana hukum. Kasus ini bermula dari laporan Gar ITB terhadap Din ke KASN sekitar bulan Oktober 2020 karena dinilai terlibat isu radikalisme. Din dilaporkan sebagai ASN yang bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta. Din juga tercatat sebagai anggota Majelis Wali Amanat ITB. Gar ITB mengungkap bukti-bukti keterlibatan Din dalam laporannya yaitu dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Pertimbangan lain Din dianggap beroposisi dengan pemerintah lantaran ikut dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Gar ITB pun meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Din. Namun Menko Poluka Mahfud MD mengatakan tidak akan memproses laporan terhadap Din Syamsuddin. Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin itu adalah tokoh yang kritis. Yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin. Apalagi sampai memprosesnya secara hukum. Sudah pernah dan insya Allah tidak akan pernah karena kita anggap beliau itu tokoh. Saya kenal baik dengan Pak Din Syamsuddin. Saya sering diskusi kadang-kadang di rumah Yusuf Kala dulu, kadang-kadang di PP Muhammadiyah. Pernah juga mengundang saya ke kantornya di sebuah LSM. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta Gar ITB segera mencabut laporannya terhadap Din Syamsuddin. PP Muhammadiyah menilai tuduhan Gar ITB menyesatkan. Sebab menurut PP Muhammadiyah, Din dikenal sebagai tokoh moderat dengan komitmen yang tinggi. Tim Liputan Ainews melaporkan.